yang terakhir disini adalah khobernya karena anda membaca dibaca maudi padahal yang benar adalah harus mensub karena ini menjadi khobernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'aduh para pemirsa youtube yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang kami hormati Alhamdulillah kita kembali lagi untuk membahas video kelanjutan tentang kesalahan Ustaz Wahabi dalam membaca kitab kalau yang dibahas dengan keponakan saya itu dua kitab yaitu Al-Maghahibul Arba'ah dengan Tufatul Muhtaj ya Tufatul Muhtaj disitu ada beberapa kesalahan yang disalahkan oleh keponakan saya diantaranya yang sering diulang-ulang itu adalah Lafat Al-Bida yaitu Lafat Al-Bida Al-Bida itu ya disangkanya itu padahal itu adalah jama' taksir yang berbahasan Fi'alun jadi Bit Atun dijama'kan jama' taksir jama' kasroh namanya itu berbahasan Fi'alun maka menjadi bidang nah sekarang saya akan mengomentari kitabnya yaitu katanya kitab Al-Mawahibul Jalil Mawahibul Jalil dalam kitab Mawahibul Jalil Abu Abdullah Al-Magribi disini menyebutkan ini ada beberapa dua kesalahan ya yang akan saya bahas disini yang pertama adalah Al-Bida Yubina Al-Bid'i katanya ya oke Ustaz ini Lafat Al-Bid'i berapa kali yang diulang lagi dengan itu berapa kali yang diulang Al-Bid'i ini itu bukan Al-Bid'i Ustaz itu adalah Al-Bida'i Bida'i itu jama' jadi mufratnya Bid Atun ketika dijama'kan jama' taksirnya yang diwazankan Fi'alun itu namanya jama' kasroh itu namanya jama' taksir yang dilkasroh Ustaz maka menjadi Bida'un berwazan Fi'alun disitu itu kesalahannya terus kesalahan yang kedua juga yang sangat patah karena anak yang baru belajar ilmu alat mesti tahu bahwa itu adalah salah yaitu walaysa zalika maudil walain katanya eh Ustaz Laysa itu adalah saudaranya karena yang mengamal tarfa'ul isma watansibul khabar ya karena Laysa dan saudara-saudaranya itu adalah mengamalnya adalah tarfa'ul isma watansibul khabar merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya galika disini kedudukannya sebagai isimnya Laysa terus maudil ini bukan maudil tapi maudil karena dinasobkan oleh Laysa karena sebagai kedudukannya sebagai khabar daripada Laysa jadi maudil walain yang benar ingat ini jadi kanah ini tarfa'ul isma watansibul khabar Laysa ini termasuk saudaranya jadi tidak usah ke MDT al-fi tidak usah itu di curminya ada kok jadi ini kesalahannya yang saya koreksi disini dua kesalahannya itu yang satu kesalahan yang diulang-ulang lafat al-bid'i itu itu yang betul al-bid'i terus yang terakhir disini adalah khabarnya karena anda membaca jer dibaca maud'i maud'i padahal yang benar adalah maud'i'ah harus mansub karena ini menjadi khabarnya Laysa baik demikian ustad mudah-mudahan ustad rajin belajar lagi dan jangan keburu pegang mik ya ustad belajar dulu dari jurninya sorok belajar dulu terus itu emretih setelah paham baru berpatuan lagi baiklah ustad ustad daswan kalau jendengan itu tidak menerima saya koreksi seperti ini artinya anda masih tetap mempertahankan bahwasannya apa yang anda baca itu betul silahkan ini nomor biasa ya kita live ayo kita dimana atau mau video call dengan saya atau kita sambil kopi di darat terserah jendengan ustad di sana ini pada video berikutnya saya akan mengomentari tentang hukum yang termasuk kesalahan jendengan dalam memahami isi daripada maksud daripada kitab itu apa sebenarnya yang dimaksud dari kitab itu oke baik pemirsa youtube saya yang dirahmati Allah demikian yang bisa saya sampaikan sedikit saja dulu karena saya masih ada acara setelah mengharif ini dan Allah wa'a'akum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh